Beda nasib dari Lucinta Luna, Milen Sairus ditahan di sel pria meski tampilan feminim. Ini alasan polisi. Keponakan Ashanti yaitu Milen Sairus atau Milen Daru terlibat masalah setelah ditangkap Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara. Pada Minggu 23 November 2020 dini hari bersama seorang pria berinisial JR. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Ahri Sontah dalam jumpa pers di Polres Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara Senin 24 November 2020 mengatakan jika Milen masih dalam pemeriksaan di Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Namun Ahri menyebut jika hasil tes urin Milen positif. Sementara pria yang bersamanya yaitu JR dinyatakan negatif narkoba. Ahri pun kurang tahu apa yang dilakukan Milen dan JR di dalam hotel tersebut. Yang jelas mereka sedang bersama-sama di hotel tersebut. Beda nasib dari Lucinta Luna. Ya seperti yang kita tahu Lucinta Luna ditangkap terkait kasus narkoba. Namun ia dimasukkan ke dalam sel wanita. Berbeda dengan Milen yang akan ditempatkan di tahanan laki-laki oleh polisi. Ya seperti yang diketahui pula Sobat Grid, keponakan Ashanti tersebut terlahir sebagai pria dengan nama asli Milen Daru. Kini wajah dan penampilannya sepenuhnya layaknya perempuan berkat berbagai upaya yang dilakukannya. Namun tak seperti Lucinta Luna yang sudah menjalani operasi kelamin dan mengganti identitasnya di kartu tanda penuduk atau KTP sebagai perempuan. Makanya Lucinta Luna ditempatkan di tahanan perempuan saat pemeriksaan di kepolisian. Bahkan ia menjalani hukuman di rutan pondok bambu khusus narapidana perempuan. Milen Cyrus tetap sebagai laki-laki pada KTP-nya. Itulah yang menjadi alasan polisi menempatkannya di ruang tahanan laki-laki. Jika nantinya pemeriksaan sudah selesai, Ahri menyebutkan kalau Milen akan masuk ke dalam ruang tahanan. Kami akan tahan di tahanan laki-laki, pungkasnya. Ahri kemudian menegaskan kembali pihaknya tidak menahan pria bernama lengkap Muhammad Milen Daru Prakasa itu ketahanan perempuan karena memang jenis kelaminnya laki-laki. Jenis kelaminnya sesuai dalam KTP, ya laki-laki, jadi kami akan masukkan ke tahanan laki-laki, jelasnya. Lebih lanjut, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk masih mengejar dua orang lainnya yang diduga sebagai pemasok dan pengedar sabu-sabu yang memberikannya kepada Milen. Milen pun mengakui sabu-sabu miliknya. Ya, keponakan Asyanti berusia 21 tahun tersebut mengaku narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan polisi saat dirinya ditangkap adalah miliknya. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP, Ahri Sonta mengungkapkan pengakuan tersebut. Menurut keterangan, Milen Sairus mengakui sabu itu adalah miliknya. Dari penangkapan tersebut, pihak polisi pun menemukan barang bukti alat hisap dan sabu sisa pakai. Barang buktinya ada satu alat hisap atau bong dan narkotika jenis sabu seberat 0,3 gram sisa pakai, ucap Ahri. Ahri juga menyebut kalau JR bukan bandar. Hanya saja dalam penangkapan, Milen ditangkap bersama orang berinisial JR. Saat ini menurut Ahri, tim Satras Narkoba masih melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut agar bisa mendapatkan pelaku lainnya setelah Milen Sairus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.